Hai sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya Terima kasih Halo selamat pagi Selamat datang di channel saya Anto Wahyu at Mojo gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke pada kesempatan kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk mengikuti sebuah prosesi sakral yang dilaksanakan oleh Kraton Yogyakarta nah prosesi tersebut adalah Labuhan Parangkusumo teman-teman Labuhan dan Parangkusumo ini atau Labuhan Kraton Yogyakarta yang dilaksanakan di pantai Parangkusumo merupakan peringatan Jumen dengan Dalem Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 yang dilaksanakan setiap tanggal 30 Recep atau yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 4 Maret 2022 nah prosesi Labuhan ini akan dimulai dari kantor Kapanewon Kretek Bantul untuk serah terima Uborampe yang nantinya akan dilaksanakan di Cepuri Parangkusumo Labuhan berasal dari kata Labuh yang artinya membuang meletakkan atau menghanjutkan maksud dari Labuhan ini adalah sebagai doa dan pengharapan untuk membuang segala macam sifat buruk pada pelaksanaannya Raton Yogyakarta melabuh benda-benda tertentu yang disebut sebagai Uborampe Labuhan Uborampe Labuhan yang akan dilabuh di tempat-tempat yang tertentu atau yang disebut petilasan beberapa diantaranya merupakan benda-benda milik Sultan yang bertahta pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubawono 9 hajat Dalem Labuhan tidak diselenggarakan untuk memperingati hari penubatan atau Jumen dengan Dalem melainkan untuk memperingati hari ulang tahun Sultan atau Wiyosan Dalem berdasarkan kalender Jawa pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubawono ke-10 hajat dalam Labuhan dikembalikan untuk peringatan Jumen dengan Dalem setiap tahun upacara Labuhan digelar satu hari setelah puncak acara Jumen dengan Dalem atau 29 Recep sehingga jatuh pada tanggal 30 Recep yang pada tahun 2022 ini jatuh pada tanggal 4 Maret 2022 Parangkusumo terletak di pesisir selatan Yogyakarta atau lebih tepatnya berada di wilayah Kabupaten Bantul Parangkusumo merupakan tempat yang dipilih panembahan Sinopati untuk bertapa merenung dan memohon petunjuk berat Tuhan yang maha kuasa agar bisa menjadi pemimpin yang baik menurut legenda ketika bertapa panembahan Sinopati bertemu dengan penguasa laut selatan yaitu Kanjeng Ratu Kidul dalam pertemuan tersebut Kanjeng Ratu Kidul berjanji untuk membantu panembahan Sinopati dan keturunannya pada akhirnya panembahan Sinopati berhasil mendirikan sebuah kerajaan yaitu Mataram dan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu kerajaan penerusnya hal inilah yang mendasari dipilihnya Parangkusumo sebagai salah satu lokasi labuhan Tenguk su Philippines Dalam Indonesia Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tiga 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 menonton